Ratusan pelajar di sekolah dasar di Kecamatan Gisting, Lampung mengikuti penyuluhan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan yang digagas oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus untuk memberi pengetahuan keselamatan dan mengenal rambu lalu lintas. 480 siswa dari lima sekolah dasar di Kecamatan Gisting bawah Kabupaten Tanggamus, Lampung mendapatkan penyuluhan keselamatan berlalu lintas. Kerjasama antara polisi, Dinas Perhubungan dan Perusahaan Danion Aqua ini membagi dua sesi kegiatan yaitu teori dan praktek lapangan. Dalam teori, siswa-siswi ini diajarkan membaca rambu-rambu demi keselamatan. Sedangkan dalam materi praktek, diajarkan menggunakan badan jalan atau trotowar yang benar. Pihak pelaksana menyarankan kepada anak-anak untuk ikut dalam program kampanye keselamatan anak. Sebenarnya masalah keselamatan atau masalah safety ini kan jadi prioritas utama untuk perusahaan kami. Jadi bukan hanya di dalam pabrik atau di perusahaan kami saja. Tapi kami ingin menularkan atau mengembangkan safety campaign atau kampanye tentang keselamatan ini kepada berbagai pihak, termasuk ke sekolah, karena prinsip dari perusahaan kami adalah bahwa setiap orang itu berhak untuk selamat, apalagi untuk anak-anak. Sementara, Kepala Sekolah SD 1 Gisting Bawah menyambut baik kegiatan ini. Selain memberi pengetahuan baru terhadap anak, hal ini merupakan salah satu upaya keselamatan siswa sekolah. Kami dari pihak sekolah pertama menyambut dengan gembira, senang hati, karena ini merupakan satu masukan pendidikan untuk anak-anak kami, terutama untuk SD Negeri 1 Gisting Bawah. Karena pada dasarnya kami dari anak-anak sekolah itu sangat membutuhkan sekali, karena sekolah kami ini berada di pinggir jalan raya. Sebagai upaya pencegahan kecelakaan, para penyuluh keselamatan berlalu lintas memberi bantuan pelang rambu-rambu untuk dipasang di depan sekolah. Dari Tanggamus Lampung, Angga Pratama, Saburei TV melaporkan. Terima kasih.